Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang cuan Gimana kabar kalian Semoga kalian sehat semua dan saya doakan Sukses semua buat kalian amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kawan-kawan tetap secanggar kopi Harus selalu ada buat menemani siang hari ini Teman-teman melihatnya kondisi daripada Market cryptocurrency yang masih seperti Tadi pagi ya teman-teman Kalau kita lihat memang dalam kondisi Sudah berwarna-warni sebenarnya ya Gak merah merona semua Walaupun beberapa masih ada yang merah Terutama untuk aset Cardano masih merah ya Afak juga masih Solana apalagi ya Karena Solana ini bisa dikatakan Nasibnya sedang terombang ambing lah Seperti itu kalau kalian mengikuti berita Tentang Solana ya karena memang Alameda ini sedang Gonjang-ganjing juga bingung gitu ya teman-teman Maka dari itu Solana juga mengalami Hal yang mungkin juga akan Ada dampaknya nanti oke Nah di kesempatan siang hari ini teman-teman Ada kabar Prokontara Nah Prokontra ya Jadi ada berita Prokontra Tentang Luna Klasik nih teman-teman Dan kalau kita lihat Luna Klasik Sebenarnya kemarin sempat di area Naik ya kemarin itu sempat Kepala 2 2 0 ya dan sekarang turun lagi di area 18 oke Nah jadi teman-teman ada berita yang Sebenarnya ada sisi positifnya Ada sisi negatifnya juga gitu Dengan berita ini Yang enggak-enggak semuanya Monoton ke negatif Enggak tapi menjadi Prokontra juga Menjadi Apa ya Bisa dikatakan Momok juga gitu Oke Langsung saja teman-teman kita bahas Dimana Proposal penawaran pengembang Tera Klasik yang secara efektif Dapat membakar 2 juta US Dollar Di LUN Sambil juga membuat Kumpulan pengembang Oke nah Jadi disini ada suatu Proposal teman-teman ya Dimana pengembang Tera Klasik ini Mengeluarkan proposal Yang efektif ya Yang dimana Bisa membakar 2 juta Luna Klasik Dan dimana juga Bisa Membuat kumpulan Pengembang juga Untuk pengembangan Karena disini ya teman-teman Dijelaskan juga Alec Fosh mengusulkan Rencana baru Untuk aset of chance Senilai 4 juta Nah disini kan ada Aset of chance Senilai 4 juta Ya teman-teman Ya Jadi ini Menurut Alec Fiction Ini teman-teman Dengan proposal tersebut Jika disetujui Gitu kan ya Maka Ini akan di burn Ya Akan di burn 4 juta US Dollar Ini senilai 4 juta Ini akan dibakar Ya teman-teman Akan dibakar Tapi Ya ini ada Tapi-nya Tapi nanti Akan diminting Lagi 2 juta Token Luna Classic Ya Atau 2 juta US Dollar Atau gimana Intinya diminting Lagi 2 juta Untuk pengembangan Gitu Nah maka dari itu Ada kata-kata Minting lah Itu yang menjadi Pro kontra Teman-teman Oke Nah Disini pengembang Traklasik Alec Fancher Memberikan pembaruan Tentang dompet Multishing Yang menyimpan Sekitar 4 juta Aset of chance Dalam postingan blog Menengah Yang dibagikan Di twitter Kemarin Nah Jadi untuk beberapa Alasan hukum Fashion Dan beberapa Anggota komunitas Lainnya Yang telah Menyambut Baik kesempatan Untuk menjadi pendatang Dompet Dan mengelola Dana atas nama Komunitas Telah memilih Keluar tulis Pengembang Di blog Nah Pengembang sekarang Mengusulkan Agar komunitas Mengonversi Aset ke Terra Luna Classic Oke Nah jadi 4 juta US dollar itu Disuruh Mengonversi Ke Luna Classic Itu ya Dan mengirimkannya Ke alamat Pembakaran Alias Dibakar Ya ke alamat Dead wallet Atau alamat Nulla Sebagai penafsian Hukum Nah fashion Mendesah Agar siapapun Yang dibebani Komunitas Dengan tanggung jawab Dapat Dilacak Dan diakui Sebagai warga Negara Non Amerika Serikat Nah Dimana Untuk tujuan ini Fashion Mengusulkan Lunge Nilai 2 juta Untuk dicetak Dan dikirim Ke alamat Multi Sing On chain Untuk pembayaran Pengembang Profesional Nah Inilah yang menjadi Sebenarnya Menjadi Pro kontranya Karena apa Kita membakar 4 juta Ya 4 juta tadi Dan disini Dijelaskan juga Ya Forge Mengusulkan juga Senilai 2 juta Dolar Ya Untuk dicetak Kembali Ya Dan dikirim Ke alamat Multi Sing On chain Untuk pembayaran Pengembangan Proposal Nah Jadi ada Sistem Mending lah Rencana Kompensif Membakar Terra Senilai 4 juta Dan kemudian Menghasilkan Lagi 2 juta Luna Klasik Ya Dari hasil Mending Jadi secara Efektif Ia membakar Luna Klasik Senilai 2 juta Ya 2 juta Dolar Sambil menyediakan Lunge Senilai 2 juta Untuk Pengembangan Kepada Komunitas Nah Sebenarnya Untuk pengembangan Ini Bagus Nah Yang cuman Menjadi Rancu Kenapa Harus ada Mending Itu ya Teman-teman Lebih baik Gak usah Dimending Dibakar Aja 2 juta Tanpa Harus Mending Ya Jadi Gini ya Maksudnya Kan ini 4 juta Dibakar Aja Kekirim Alam Dead Wallet Itu 2 juta Ya kan Habis itu Yang 2 juta Yaudah Dimasukkan Kedalam Dompet Pengembang Gitu Teman-teman Maksudnya Ya Daripada Kita Membakar 4 juta Habis itu Mending Lagi Itu yang Membuat Rancu Nah Disini pun Mendapat Tanggapan Komunitas Itu Dimana Beberapa Pengguna Telah Menutup Ide Untuk Melihat Kata Mending Nah Karena Komunitas Ini Sudah Bisa Dikatakan Trauma Dengan Mending Mending Seperti Itu Karena Apa Kehancuran Luna Dulu Itu Disebabkan Karena Deepaknya USTC Ya Deepak USTC Mengakibatkan Apa Luna Klasik Mending Yang Tadinya Harganya Ratusan Dollar Menjadi Downtrend Sampai Di bawah 1 rupiah Jadi Untuk Mengurangi Pasokan Luna Mendapatkan Kembali Nilai Yang Hilang Akibatnya Kecelakaan Tera Bulan Mei Sekarang Pencetakan Luna Yang Berlebihan Untuk Menstabilkan Tera Klasik USTC Akibatnya Luna Turun Dari Level Tertinggi Di Atas 100 Dollar Menjadi Sen Hanya Dalam Beberapa Hari Nah Sementara Itu Pihak Lain Seperti Happy Crafty Telah Menekaskan Bahwa Terlalu Banyak Resiko Hukum Terkait Dengan Aset Tersebut Memang Asetnya Sedang Bermasalah Makanya Resiko Hukumnya Masih Terlalu Tinggi Nah Orang-orang Menerima Tanggung Jawab Untuk Membayar Masing Dapat Meminta Pertanggung Jawaban Nah Kata Happy Crypto Validator Mendesak Komunitas Untuk Menempa Jalan Baru Dan Meninggalkan Aset Oke Jadi Untuk Validator Dari Happy Cut Meninggalkan Aset Tersebut Dan Lebih Baik Menempuh Jalan Yang Baru Lagi Untuk Berkelangsungan Luna Klasik Karena Aset Tersebut Beresiko Tinggi Terhadap Hukum Seperti itu Makanya Dari Happy Happy Crypto Ini Meminta Untuk Meninggalkan Aset Tersebut Dan Menempuh Ke Jalan Yang Baru Dimana Anggota Tera Rebles Dunch Mempertanyakan Mengapa Komunitas Perlu Mengambil Alih Kepemilikan Dompet Agar Rencana Itu Berhasil Secara Khusus Dan Bertanya Tanya Mengapa Memegang Saat Ini Tidak Dapat Melakukan Pembakaran Namun Ulasan Tidak Semuanya Negatif Atau Kritis Misalnya Salah Satu Anggota Komunitas Menggambarkan Sebagai Ide Bagus Perlu Disebutkan Bahwa Aset Komunitas Terak Klasik Sinilai 4 Juta Tetap Menjadi Bahan Perdebatan Sengit Di Dalam Komunitas Dalam Dengan Pendebatan Seputar Desentralisasi Alokasi Sumber Daya Yang Efisien Dan Pembayaran Untuk Pengembang Jadi Masih Menjadi Pro Contra Dan Mudah-mudahan Validator Validator Pengembang Tera Luna Klasik Ini Bisa Memberikan Jalan Yang Terbaik Untuk Komunitas Dan Buat Komunitas Dukung Ketika Memang Ada Sesuatu Hal Positif Untuk Perkembangan Daripada Pembakarannya Ini Berjalan Ya Masih Berjalan Dengan Lancar Ya Sistem On-chain Ya Proyek-proyek Mulai Datang Ke Luna Klasik Maka Secara Jangka Panjang Luna Klasik Juga Akan Berkembang Teman-teman Kurang Lebih Seperti Itu Oke Mungkin Ini Dulu Berhal Luna Klasik Semoga Bermanfaat Salam Cuan